Kembali lagi di cerita-cerita kalian, kali ini tolong yang punya ade masih bau chill, tolong dijaga jangan sampai kejadian kayak gini Jadi cerita ini gue dapet dari sendernya yang namanya Kathy, dia mau ceritain pengalaman trauma masa kecil dia waktu umur 7 atau 8 tahun Jadi si Kathy ini punya temen cowok yang seumuran, namanya kita sebut aja Randy, jadi mereka ini lagi main petak umpet dan si Kathy ngumpet bareng sama Randy Pas lagi ngumpet bareng ini, tiba-tiba Randy ngomong gini ke Kathy, Kat, kamu tau gak artinya? Bingung kan si Kathy? Nah, Kathy kan gak tau itu artinya apa, akhirnya ditanya, gak tau emangnya itu apaan? Dijawab sama Randy, kalau kamu tau artinya, ayo kita peragain dulu Waduh, adenya siapa ini si Randy? Awalnya Kathy pikir itu tuh adalah suite baru, tapi ternyata dia malah disuruh buka celana sama si Randy Di situ sebenernya si Kathy udah kayak, hah kenapa jadi buka celana? Tapi si Randy ini maksa, dan akhirnya Kathy ini, gue juga gak tau ya kenapa dia mau-mauan aja Karena katanya dia dulu tuh polos dan nurut banget, akhirnya dia mau untuk buka Terus si Randy juga buka, dan akhirnya Randy megang-megang merabah-rabah badannya si Kathy By the way sekarang Kathy tuh umurnya 12 tahun, apa gak setrauma itu lu Kathy? Asafro hadim, jadi gue yakin juga yang nonton ada yang masih SD, ada yang masih bocing Tolong lu jangan seperti itu ya, jadi kalau jangan mah disuruh-uruh buka-buka lu Lagi-lagi gue dapet cerita tentang pelecehan seksual Sendernya kita sebut aja namanya Ayu, jadi Ayu ini menceritakan kejadian yang dialaminya waktu kelas 3 SD 3 SD, lu bayangin, jadi Ayu punya temen namanya Daniel Lalu itu Ayu tuh lagi ngebagiin buku nih ke temen-temen sekelasnya Pas lagi ngebagiin ke Daniel, tiba-tiba si Daniel ini megang kemaluannya Ayu Disitu Ayu tuh kaget banget, tapi bisa-bisanya si Daniel ini ketawa Besokan harinya Ayu ini lewat depan Daniel, dan tiba-tiba Ayu ditarik ke dalam toilet dan dirabah-rabah dadanya Asafro hadim, gila istighfar lu Daniel Saat itu Ayu langsung lari ke dalam kelas, dan dia tuh bingung Karena dia mau cerita juga bingung, mau cerita ke siapa dan malu juga Ini si Daniel udah dikasih hati minta jansport, dia besokannya ngulang lagi kejadian itu Akhirnya Ayu udah gak tahan, dia ceritalah ke mamahnya Akhirnya mamahnya ini bilang ke sekolah, terus si Ayu ini dipindahkan dari 3A ke 3B Gue penasaran nih, si Daniel kemana? Apa dia gak dikeluarin dari sekolah? Bisa-bisa hanya dia masih di sekolah yang sama Disitu Ayu tuh trauma sampai kelas 1 SMP, dia gak mau deket-deket sama cowok lagi karena kejadian itu Buat lo semua yang lagi ada di posisinya Ayu, dan gak berani untuk bilang siapa-siapa Enggak, mending lo speak up sekarang, ngapain lo malu? Yang malu harusnya pelaku Pelaku kayak gitu tuh gak bisa didiemin, karena dia tuh bakal menjadi jadah Emang gak ada pikirannya, ya kalau ada pikirannya gak mungkin yang ngelakuin itu Karena jadi korban itu sudah salah, jujur guys Kalau kalian diem pelaku menjadi, tapi kalau kalian speak up gak langsung Misalnya kejadian udah beberapa hari yang lalu, terus kalian baru speak up gitu ke orang-orang Orang-orang tuh malah akan mempertanyakan Loh kok baru speak up kemana-kemana aja? Nikmatin juga kan? Malah jadi victim blaming buat korban Cerita horror edisi malam Jumat dengan judul Nenek kabur saat ingin dikuburkan Cerita kali ini dikirim dari Ayu Dia cerita di tahun 2017 saat dia umur 10 tahun, neneknya itu meninggal Ini dia cerita bahwa dia ini udah ngerti kalau neneknya ini meninggal Cuma selayaknya anak kecil pada umumnya gak terlalu ngurusin banget gak sih? Jadi kira Ayu ini masuk ke kamar untuk main HP Tiba-tiba saat dia main HP, HP-nya ini dia nelfon Ternyata itu neneknya Kaget lah si Ayu Loh nenek gue meninggal kok bisa main HP, nelfon-nelfon gue Situ Ayu gak ngangkat telponnya Tapi dia langsung nanya ke keluarganya Ayu ini nanya apakah ada keluarganya yang megang HP neneknya Dan mungkin nelfon dia kali nyariin kan ya Ternyata keluarganya bilang gak ada yang megang Tertepan setelah Ayu nanya, keluarganya ini ngecek keranda Karena mau nguburin neneknya kan? Tapi pas dilihat kerandanya oleh kakeknya itu kosong Neneknya menghilang Lalu keluarga panik nyariin neneknya ada dimana Dan ternyata ditemukan neneknya lagi redi kamarnya Dengan posisi sudah ditutupkan kafan dan sambil melotot Akhirnya mamahnya Ayu ini nelfon ustazah untuk datang Untuk mendoain dan juga untuk nutup mata neneknya Setelah itu yaudah langsung dikubur Sampai saat ini kejadian itu masih membuat keluarganya Ayu ini merinding Wah cuy, coba lu bayangin kejadian di elu Apa yang akan lu lakuin? Tapi lebih cocok jadi model sih Udah, panas banget ini ya Enak banget kalo mendoain sdogger Siapa yang nelfon? Halo Oke, what's up guys Ada apa nih guys, nelfon-nelfon? Ada job? Iya, mau jadi model gak? Mau lah, I'm a rival Hadi Ya ilah, mau banget gue Tapi masalahnya berena kecil Berena kecil? Cuma nasi box doang Eh, gak apa-apa Kali-kali dikasih makan juga kaget apa Puasa-puasa ada gue, yang penting gue mereval Hadi Gas banget gue, gas Oke, oke Anjir, ketemu ayang bab gue Aduh, tapi gue udah 10 tahun lebih nih Kagak jadi model Terakhir kan gue jadi model Jadi sapi di permen mil kita tuh Latihan dulu kali ya Gue biar gak waktu amat Besok sama si Kang Repal nih Kita latihan dulu kali ya Terus tidak Tidak Aduh Encok pinggang gue Kenapa gue ngaku banget ya Padahal kan gue juara 3 model top international INTM Hah, gue tau Gue tanya aja sama Cici ya Cici, gimana caranya biar kalau foto gayanya gak gak kaku Encok main dapat compose foto yang tidak terlihat kaku Ada beberapa tips yang bisa kamu koba Oh begitu, bujuk deh Emang kagak salah gue nih punya Cici Bagus banget di top mark Oh top udah nih Dapatkan aplikasi Cici sekarang Kalian akan menjadi model se-keren Baru-baru Halvin Oh kenapa lagi? Sumpah gue suka banget sama hasil foto lu kemarin Suka sama hasil fotonya Insya Allah selah model internasional nih bos Nah si Revel tuh pengen collab lagi Pengen foto lagi sama lu Gimana menurut lu? Mau lagi sama gue Bilang ke Revel Emangnya gue cewek apaan? Gimana menurut lu?